Intro Pasukan perlawanan Palestina melakukan serangan gabungan pada selasa 5 Maret 2024 Dalam serangan tersebut, mereka melakukan operasi sebanyak 22 kali dalam 24 jam Serangan yang hampir tak berhenti setiap jam itu membunuh pasukan sniper Israel hingga mengajurkan tank-tank Zionis Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Mujahidin Soep Militer Gerakan Al-Mujahidin Palestina menyebut pihaknya menembak seorang tentera Israel di selatan Al-Zaitun Kemudian Brigade Martir Al-Aqsa mengakui adanya 22 operasi dalam 24 jam tersebut Pasukannya menyerang tank Israel dengan peluru RPG di sebelah parat kota Han Yunis di selatan Jalur Gaza Hal itu mengakibatkan jatuhnya korupan jiwa di antara pasukan Israel yang menyerang Tak hanya itu, kemudian Brigade Al-Mujahidin dan Brigade Martir Al-Aqsa melakukan operasi gabungan di selatan kota Gaza dengan rudal jarak pendek Sementara itu, sayap militer Hamas Brigade Al-Qasam mengumumkan bahwa pasukannya menangkap dua drone Israel Drone itu ditangkap saat melakukan misi pengintaian di daerah Al-Mushkar sebelah parat Han Yunis Di kawasan yang sama, tepatnya di lingkungan Al-Amal, Al-Qasam menghancurkan empat tank Israel dan dua bulldozer militer menggunakan peluru Al-Yasin 105 Sementara Brigade Al-Quds, sayap militer jihad Islam Balasina mengatakan Pejuangnya menembaki pertemuan militer Israel dengan rentetan mortir berat di sebelah timur Han Yunis Mereka juga menargetkan permukiman Israel di Sderod dan Neram Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia